Kisah pria nikah beri mahar Rp25.000, tamu syok, ternyata ditambah mobil brio hingga ibadah haji, pernikahan unik baru-baru ini viral di media sosial. Lantaran jumlah mahar yang diberikan pria kepada calon istrinya, pria tersebut menyerahkan uang Rp25.000 sebagai maharnya, kisahnya dibagikan langsung oleh pengantin perempuan. Di TikTok miliknya, atchichirosita02 pada tanggal 8 Januari 2024, jumlah uang tersebut bisa dibilang sederhana, dibandingkan uang mahar pada umumnya. Tetapi ternyata, mahar uang tunai itu diikuti oleh mahar-mahar lainnya. Selain seperangkat alat sholat, pengantin pria itu juga memberikan mahar berupa mobil brio dan ibadah haji, saya terima nikahnya. Airosita binti suhanda untuk saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat, uang tunai Rp25.000, satu unit mobil Honda brio tunai, dan ibadah haji ditangguhkan. Ucap pengantin pria saat ijab kabul, unggahan pengantin perempuan itu pun lantas mendapatkan komentar dari para warganet yang turut berbahagia, tak sedikit yang berharap. Dirinya bisa mendapatkan jodoh yang bisa memberikan mahar berupa ibadah haji, enggak ngiler sama Honda brio, tapi ibadah hajinya, Masya Allah, amalan apa yang teteh lakuin. Tulis seorang warganet, pas denger mas kawin Rp25.000 dalam hati sederhana banget nih ceweknya, pas denger sampai habis bejir, kata warganet lainnya, enggak iri dengan mobil brio, tapi iri dengan ibadah haji. Allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala alisayidina muhammad, timpal warganet lainnya, pemilik akun pun banyak membalas komentar doa-doa baik untuknya. Ia juga turut mengaminkan doa warganet yang berharap segera bertemu jodoh seperti pemilik akun. Ia juga turut mengaminkan doa-doa baik untuk pemilik akun.